Halo ketemu lagi di video kita sekarang di video ini rencananya kita mau potong rambut karena rambut kita ini udah gondrong banget kakak coba rambutnya gimana udah panjang hampir sudah 4 bulan ya 4 bulan ya 4 bulan setengah kita udah nggak potong rambut karena mau ke tempat pangkas rambut takut juga dan akhirnya kita beli alat cukur kita nggak tahu nih nanti kalau dicukur hasilnya gimana karena kita berdua menjadi korban percobaan yang mama sekalian coba kita lihat ada apa aja ini di dalam ada cukur ini ya Oke ini promosi kebukan ini nggak Pak ini bukan promosi mereknya apa Pak keme Oke berapa kemarin kita beli kisaran harga 130 mesinnya nih bagus juga sih ini ngeliatnya menarik juga menembukannya terakhir Hai berfungsi itu ada baterainya wireless ini kabelnya buat ngecas ini olinya kasih oli mini banget olinya hati-hati-hati kak antar tajam kak ada buat bersihin alatnya selain alat cukur rambut ini juga bisa buat jenggot nih ininya diganti pasang jenggot mau di lepas jadi benaran review barangnya nah ini sisirnya banyak nih apa sisir atau apa nih ada yang tiga ini apa ini tiga mili ini 12 mili nanti ke sini 12 mili ini 9 ini 6 yang kepasang disini tiga jadi dapat sisirnya ada empat kakak mau coba ganti kalau lepasnya gitu tuh tinggal kita pasang lagi muterin yang disini jadi masih kecil masih dipotong kita lihatnya mau potong-potong jadi potong jenggot coba ya hasil bosnya nggak apa-apa belum pernah nyoba nih hasilnya nih wuuhh tunggang dulu apa? como si? tapi masih tebal ya? tapi masih ada aja tapi masih ada aja tapi masih ada aja tapi masih ada lagi Coba kumis. Kotong gak? Enggak. Enggak kokotong gitu? Enggak. Enggak ya? Enggak lah. Enggak kokotong. Ntar coba pastiin sama yang alat cukur rambutnya. Nah ini itu Apa namanya nih? Ada tulisannya. Nude Trimmer. Nude Trimmer. Ini ada buku petunjuknya. Nude Trimmer. Nude Trimmer itu simpul. Trimmer potong. Pangkas simpul. Pangkas simpul gimana? Simpul gimana? Papa gak baru ini nyoba. Itu di mana? Dirabut tapi di. Enggak tahu. Nyari-nyari di gogo. Pangkas simpul itu gimana? Enggak menemukan. Teman-teman. Kalau ada yang tahu. Teman-teman. Tolong bantu di komen ya. Kasih tahu. Pangkas simpul itu apa. Oke. Gak usah panjang lebar. Langsung kita trial. Mudah-mudahan hasilnya tidak buruk-buruk banget. Kita udah siapin semuanya. Sisir. Gunting. Sama silet buat jambang. Jadi kalau di kampung. Kalau mau mandi ke jambang. Iya. Kering-kering. Mau ke jambang dulu. Mau mandi ya. Biar rambutnya gak kena baju. Kita siapin juga jas hujan. Jas hujannya nanti kita pakai. Oke. Kita coba. Ciao. Guys. Mama lagi siap-siap. Mau motongin rambutnya kakak. Sama rambutnya papa. Baru pertama kali. Motongin rambut cowok. Itu pakai alat cukur. Biasanya sih mama dulu-dulu suka. Kalo tuh Ellen masih bayi gitu. Suka motongin rambutnya Ellen sama Evan. Tapi kan mereka masih bayi ya. Dan kalo Ellen sih masih. Masih mama potongin. Kalo ini. Soalnya rambutnya panjang gitu kan. Kalo cowok kan mesti dibentuk-bentuk gitu ya. Tapi gak apa-apa. Sekarang karena PSBB. Harus dirumah aja. Masih takut ke tukang cupur. Masih takut ke barbershop. Yaudah. Kita beli aja alatnya. Terus. Kita cobain deh. Kalo misalkan gagal. Dimaafin kali ya. Atau. Jadi gak apa-apa dibotakin. Sekali-kali botak ya kak ya. Sekali-kali botak ya pak ya. Oke. Oke. Sekarang. Karena kita gak punya alat kukur. Apa. Sekali-kali botak cukur-kukur. Kita pakainya ini. Hias hujan. Kita siap-siap ya. Hias hujan. Mama pake celemek. Biar rambutnya kakak gak kenapa. Gak kenapa. Dibasahin dulu biar biasa. Aku gak wangi sih. Air lah harusnya. Bukan minyak wangi. Ini namanya hair energy buat rambut kak. Khusus buat rambut ini mama beli. Katanya kakak mau dipotong. Kayak siapa tadi? Siapa? Ya gak kenapa. Mana coba? Gak kenapa? 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 Tuh. Bisa gak ya? Challenge pertama buat mama. Kira-kira dari bawah apa ya? Dari bawah kok misirnya ya? Mesti kan gini. Kayak terlalu tinggi? Enggak. Gak gitu. Gak cari liat. Gak ngepotong. Gak ayo kayak gitu? Gak ngepotong. Gak ngepotong. Gak ngepotong. Karena mulainya dari Kambut yang di bawah. Sekarang kan kan ayo. Gak ngepotong. Jangan kambut yang di atas. Begini. Tuh. Gak ngepotong. Terima kasih. 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 Papa mereng Nanti kalau bangun-bangun botak gimana? Sama gak main foto tadi? Ariel Kasih penilaian ya Di komen ya Oke Dede mau dipotong gak Ponynya? Dede Mama punya Mama punya pasien selanjutnya Hai Dede Sekarang Mama mau potongin Ponynya di Dede Ponynya aja ya Ponynya aja Ponynya aja Soalnya rambutnya panjang Bagus Ya Oke Gimana gak mau diem? Diam aja bangkok Dede 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 Hoh Hai gede-gede di-dede lebih suka kayak kakak yang kita yang udah nggak bisa lah itu apa tapi masih kayak gini udah tuh kan dede jadi samong gitu ingin hai 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 nanti mau begini libatin mau gini lucu nih tentu cantik banget Emang gini ya tadi? Udah kan udah gak pernah mata lagi, gak usah dikesampingin Tapi kan dia lebih suka Tadu lho, tadu lho Lihat ke kamera, segini Enggak, susah Lalu pas dia gak usah gini Dia harus pakai Air burung, disiram rambutnya Terus agar dia bisa Lepas sedikit, bentar Jadi disiram Kayak pokoknya Diam-diam, udah Jadi deh, cantik Katanya mau dilempar gitu Kayak kakak ya Gimana? Gini-gini kok Wih, dikit lagi kakak Dari ulang Wih Nah, sekarang mama udah selesai Motongin rambut kakak Sini liat kakak Nih rambut kakak Jadinya kayak gini Sini say Nih rambut kakak kayak gini Terus rambut papa Dede dulu Papa dong, yang kedua kan papa Tuh, rambut papa Yang ketiga rambut dede Nih Gakau nih mak Tuh, cantik kan? Hup Gimana? Lempar Hup Gitu ya Alhamdulillah Apa papa gak bisa? Hah? Gimana? Enggak mau ya Ya? Oke Ternyata gak rambut Mau nanti Dede dulu Iya, dede dulu ya Nanti Oke Ternyata Gak terlalu sulit Jadi Alhamdulillah Walaupun awalnya takut Mama akhirnya Mendingan juga deh hasilnya ya Gak apa-apa ya Daripada nanti gak dipotong Nanti kalau kita udah aman Baru deh Udah gak corona lagi Baru deh Kita ke barbershop Oke Terima kasih Saksikan video-video selanjutnya Daaaah